Ratu Elisabeth II wafat pada Kamis 8 September 2022 di usia 96 tahun. Mendapat kabar tersebut, para pemimpin lantas menyampaikan penghormatan kepada pemimpin Inggris terlama di dunia itu. Penghormatan terus mengalir untuk mendiang Ratu Elisabeth II yang meninggal di kastil Balmoral, Skotlandia. Ada beberapa pujian dari pemimpin dunia untuk Ratu Elisabeth II. Presiden AS Joe Biden menyebut Ratu Elisabeth II sebagai pemimpin Inggris pertama yang menjalin hubungan pribadi dengan orang-orang di seluruh dunia. Menyusul kepergian Ratu, Biden memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di gedung putih dan gedung-gedung pemerintah AS. Sementara itu Jerman, yang dalam masa hidup Ratu berubah dari musuh terbesar Inggris, kini menjadi sekutu yang kuat, memuji sosok Ratu sebagai simbol rekonsiliasi setelah Perang Dunia II. Sedangkan di PBB, Dewan Keamanan mengheningkan cipta selama satu menit. Di Vatikan, Paus Franciscus mengatakan dia sangat sedih dengan kematian Ratu Elisabeth II dan akan berdoa untuk mendiang Ratu serta Raja Charles. Para pemimpin Uni Eropa pun menyatakan duga atas kematian Ratu Elisabeth II. Selain itu, Raja Belgia, para pemimpin kerajaan Belanda, Raja Swedia, Raja Spanyol, Presiden Irlandia, pemimpin Skotlandia, Presiden Perancis, Presiden Brazil, dan Presiden Rusia juga turut memberi penghormatan dan menyampaikan bela sunggawa serta pujian atas rekam jejak kepemimpinan Ratu Elisabeth II.